Halo Sobat Merdeka, berjumpa dengan saya, Nabila Marwa, dalam Top News Rabu 28 Juni 2023. Berita pertama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrip. Selanjutnya, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terlibat korupsi ratusan juta. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII, Krisis Center Ken Setiawan, melaporkan pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang ke Bareskrip Polri. Ken melaporkan Panji terkait tugaan pidana ujaran kebencian bermuatan syarat dan penisahan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 AKUHP. Melalui laporan itu, Ken menegaskan bahwa tidak ada satupun orang yang kebal hukum. Ada pun barang bukti untuk memperkuat laporan. Ken menyertakan pernyataan Panji Gumilang terkait tugaan penodaan agama. Kepolisian telah memeriksa laporan saksi lainnya terhadap kasus penistaan agama, diduga dilakukan pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang. Selain meminta keterangan pelapor dan saksi, Kepolisian juga meminta keterangan ahli dari MUI dan Kementerian Agama. Dilaksanakan pemeriksaan pada beberapa pelapor, pada saksi. Saat ini sedang proses berjalan, tentu saja kita akan melihat apakah sesuai yang dilaporkan ini. Kemudian langkah tindak lanjut kepolisian dari laporan ini, kita akan mengumpulkan data, baik itu keterangan-keterangan, termasuk ahli, dan lain sebagainya. Apakah ini merupakan unsur pidana atau tidak, tentu saja ini yang tidak dilaksanakan. Ponpes Al-Zaitun belakangan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, karena kegiatannya dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes juga diduga melakukan tindak pidana. Berita selanjutnya, pegawai KPK bagian administrasi diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ada pun praktik korupsi yang dimaksud berkaitan penyelewengan uang perjalanan dinas. Sekretaris Jenderal KPK, Cahaya Harafa dalam keterangan yang menceritakan awal mula kasus ini terungkap. Berawal dari kecerigaan atasan yang menerima keluhan terkait proses administrasi tak kunjung selesai. Atas kecerigaan tersebut, ditemukan dugaan ada pemotongan uang perjalanan dinas. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut. Dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan pelugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas perbuatannya, pegawai dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Demikian top news kali ini Bersama saya Nabila Marwah Simak berita lainnya hanya di Merdeka.com Terima kasih telah menonton!